Buja berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani operasi mata akibat permainan Lato-Lato. Kejadian ini terjadi pada seorang anak laki-laki perinisial AN yang berasal dari Kejamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ayah korban Ari Julianto menceritakan kejadian tersebut terjadi pada 27 Desember 2022. Saat kejadian berlangsung, AN sedang bermain Lato-Lato di rumah temannya. Namun saat pulang ke rumah, Ari mendapati mata anaknya memerah. Sang anak yang awalnya tak berterus terang lalu mengaku bahwa saat bermain Lato-Lato yang digunakannya pecah. Pecahan itu pun tertancap di mata AN. Ari menjelaskan meski sempat melukai mata anaknya, serpihan tersebut langsung jatuh ke tanah. Setelah mengetahui hal tersebut, Ari beserta keluarganya segera membawa anaknya ke dokter praktik di Kimia Pharma. Lalu AN dirujuk ke Resude Dr. Sudarso Pontianak dan menjalani operasi pada 29 Desember 2022. Untuk kondisi AN saat ini tampak sudah membaik, dan mata yang dioperasi dengan lima jahitan masih dapat melihat meski hanya sedikit. PLT Kepala SDN 07 Sungai Raya, Sulistini, menjelaskan beriswa tragis itu tak terjadi di sekolah. Pihaknya hanya mengimbau kepada guru-guru untuk melarang murid membawa Lato-Lato di sekolah. Setiap permainan memiliki resiko sendiri-sendiri ya, Tribuners. Untuk itu kita perlu mawas diri agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!